Dari dalam pesawat Hercules yang sedang holding di atas Jakarta, Menpang AU Omerdhani memerintahkan Komodor Leo Wattimena agar membuat radiogram ke pangkalan udara Halim Pekka untuk diteruskan kepada Pangkostrat Mejen Soeharto bahwa pasukan Brigjen Suparjo tidak ada di pangkalan. Maka pasukan RPKAD yang telah dalam formasi tempur di sekitar pangkalan udara Halim diminta tidak masuk ke Halim agar tidak terjadi bentrok senjata dengan pasukan PGT Auri. Hasil radiogram yang dibuat oleh Komodor Leo Wattimena tidak dibaca oleh Omar Dhani. Bunyi radiogram tersebut ternyata memuat kalimat Angkatan darat jangan masuk ke Halim, kalau masuk Halim akan dihadapi. Kalimat tersebut dapat dikmaknai sebagai sebuah ultimatum terhadap Pangkostrat meskipun Komodor Leo Wattimena tidak bermaksud sedemikian. Berita yang menyebar kemudian di luar negeri bahkan menyebutkan bahwa angkatan udara RI akan bertempur melawan angkatan darat RI. Omar Dhani baru membaca arsip radiogram tersebut di rumah tahanan Cibogo yang ditunjukkan oleh Urib Kadirun seorang perwira Auri rekannya ketika sekolah di California. Waduh Leo! Keluh Omar Dhani usai membaca arsip radiogram tersebut kemudian menegaskan bagaimanapun juga hal itu tetap menjadi tanggung jawabnya selaku Panglima Angkatan Udara di saat itu. Pukul 5.45, Komodor Ignatius Dewanto menerbangkan sendiri pesawat Cessna L-180 pada ketinggian seribu kaki untuk melakukan pengamatan dari udara terhadap Halim dan kota Jakarta. Ajudannya Kapten Kunimang duduk di sebelahnya bertindak sebagai observer. Mereka melihat banyak kendaraan militer dan APC atau AIMOR Personnel Carrier di lapangan parkir timur Senayan namun tidak melihat adanya tank dan panser. Demikian juga di beberapa tempat di Jakarta yang mereka pantau. Pukul 6 pagi, pasukan RPK AD telah diperintahkan untuk masuk ke pangkalan udara Halim Pekal. Mereka keheranan karena tidak memperoleh perlawanan dan dengan mudah menguasai hanggar Skadron 31 Angkut Berat, Skadron 2 Angkut Sedang, dan Skadron 17 VIP. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!